Hahaha anjing pencuri dari klan Bulan Merah juga memiliki hari ini. Tuan Hucheng membalaskan dendam kita. Melihat penampilan ayah dan anak Ciying Tianjiu yang rendah hati, sungguh melegakan. Petik 2. Saat itu, orang Ciyue membantai hampir 10.000 orang di keluarga kami. Betapa kejam dan kejamnya. Penghinaan yang mereka derita hari ini hanya untuk memulihkan minat, bahkan bukan balas dendam. Kami menikah dengan Tuan Hucheng. Di masa depan, keluarga kami akan dapat kembali lagi, dan balas dendam pada klan Ciyue sudah dekat. Setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang Ciyue sangat menderita. Orang-orang kuat itu harus sembuh setidaknya selama 20 tahun sebelum mereka dapat pulih. Pelindung Dharma, Sesepuh, dan orang kuat berkebangsaan Luo Cha semuanya berbicara dengan penuh semangat dan semangat tinggi. Seiring dengan persepsi mereka tentang Jitian Xing, mereka juga semakin dekat. Mereka bahkan menganggap Jitian Xing sebagai menantu masyarakat Luo Cha dan pendukung kuat di masa depan. Tetapi, Jitian Xing tidak bermaksud untuk tinggal. Cao King Yu melambaikan telapak tangannya untuk mengeluarkan cahaya ajaib, dan memecahkan susunan segel Luo Cha dong tiga atau lima kali. Sua! Tirai cahaya warna-warni muncul di langit, yang membuka pintu lebar. Awan warna-warni yang penuh keberuntungan menembus celah itu, menghilang di langit, meninggalkan Gua Luo Cha. Kepala keluarga klan Luo Cha, pendeta tinggi, pelindung Dharma tinggi, Del, tertegun sejenak, lalu berlari mengejarnya. Tuan Yu, tunggu! Setelah terbang keluar dari Gua Luo Cha, kerumunan itu bergegas ke langit untuk mengejar awan keberuntungan yang berwarna-warni. Awan warna-warni berhenti, Ji Tian Xing, Cao Xing Yu, dan Ling Sui semuanya menoleh untuk melihat kerumunan. Apa masalahnya? Tanya wajah Giyok Biru itu dengan tidak senang. Patriark Luo Cha dan orang-orangnya maju ke depan, dan dengan cepat membungku untuk memberi hormat dan menjelaskan, jangan salah paham tentang penguasa wilayah. Baru saja Anda membantu kami menyelesaikan pengepungan, dan dengan kejam mengajari para bajingan merah klan bulan. Kami belum sempat mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu kami. Yah, begitu. Dia mengangguk acu-ta'acu ke arah safir, dan dia ingin memanipulasi awan warna-warni yang penuh keberuntungan untuk pergi. Patriark Luo Cha dan yang lainnya membungku dan mengucapkan terima kasih. Sekarang, Lin Sui tiba-tiba berbisik dan berkata kepada Ji Tian Xing dan Cao Qing Yu, bagaimana kalau kita pergi seperti ini? Bagaimana cara menghadapi Luo Xie yang ketiga? Biarkan dia pergi seperti ini. Tulang ayah dan ibuku diremukkan olehnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Ji Tian Xing memikirkannya dan mengabaikannya. Meng Yu telah membayar harga yang sesuai, tetapi Luo Xie, pelaku utamanya, masih hidup. Jika kamu tidak membiarkan dia menerima hukuman, kamu tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatimu. Cao Qing Yu memikirkannya, sejenak dan mengingatkannya, Tuan muda, orang-orang ini sangat berterima kasih kepada kami. Jika Anda membunuh Luo Xie secara langsung, apakah itu akan sedikit masuk ke dalam? Ji Tian Xing menunjukkan senyuman lucu. Dan berkata, tentu saja, kamu tidak akan membunuh Luo Xie di depan mereka. Itu terlalu murah untuknya. Dengan itu, dia melihat ke bawah ke arah kepala klan dan pendeta tinggi, dan berkata, saya tahu bahwa Anda tidak dapat yakin jika Anda mengajak orang suci itu bermain seperti ini. Imam besar dan pelindung Dharma tertinggi dengan cepat melambaikan tangan mereka dan menggelengkan kepala, dan menyangkalnya. Jangan salah paham. Kami tidak tahu seperti itu. Bagaimana kami bisa meragukan karaktermu? Kami semua percaya pada kata-kata emasmu. Hanya Patriark Luo Xie yang tidak membuat pernyataan. Bagaimanapun, Ji Tian Xing mengutarakan pikirannya. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata dengan tenang, Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya tahu apa yang Anda ketahui. Untuk meyakinkan Anda, saya dapat memilih seorang penatua untuk mengikuti Anda. Setelah itu, dia melirik beberapa tetua dan membuat postur kontemplasi dan pertimbangan. Beberapa tetua sangat gembira, penuh kegembiraan, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Raja Dewa yang berkuasa. Ji Tian Xing melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Luo Xie. Penatua ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Itu dia. Luo Xie langsung tersanjung dan bersemangat. Dia berpikir dalam hati, ya Tuhan. Kursi ini benar-benar merupakan titik balik. Apakah akan lepas landas? Dia tidak hanya memberikan kontribusi yang besar, tetapi juga diberi penghargaan oleh Sang Patriark. Bahkan Tuhan dari Hu Cie juga memiliki pandangan yang berbeda tentang kursi ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama kita memenangkan hati Hu Cie, kenapa kamu tidak memiliki kesempatan? Di bawah tatapan iri dan iri dari beberapa tetua, Luo Xie menganggup dan setuju dengan cara yang terburu-buru dan menyanjung. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ini adalah kehormatan bagi saya. Ekspresi dan mata dari kepala keluarga klan Luo Cha juga jelas jauh lebih tenang, dan hatinya menjadi lebih stabil. Kemudian, Luo Xie terbang menuju awan warna-warni yang penuh warna di bawah perhatian publik. Mendarat di awan keberuntungan yang berwarna-warni, dia segera membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan hati-hati, Tuhan Yu, dengan status dan status Anda, bagaimana Anda bisa melewatkan penjaga kehormatan yang bermartabat dan hikmat dalam perjalanan ini. Selain itu, untuk mendapatkan asat-saat menyenangkan bersama orang suci, Anda juga memerlukan sekelompok penjaga dan pelayan, yang lebih nyaman. Maksud Luo Xie sangat jelas, dia ingin membawa lebih banyak orang untuk mengikuti Ji Tian Xing. Patriark Luo Cha mengangguk sedikit, dan sentuhan kepuasan muncul di matanya. Dia sangat puas dengan penampilan Luo Xie. Ji Tian Xing juga menebak niat Luo Xie, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, Itu benar, lalu kamu bisa mengaturnya. Luo Xie menjadi lebih bersemangat dan bersemangat dan berkata, Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kebetulan ada sekelompok penjaga yang setia dan bijaksana. Biarkan mereka mengikuti dan melayani Anda dan perawan dengan baik. Dengan itu, dia mengirimkan pesan kepada para komandan dan kapten pasukan terlarang. Dalam waktu singkat, empat dewa berbaju emas dan lebih dari tiga puluh dewa perak datang ke awan berwarna-warni. Para komandan dan kapten tentara terlarang semuanya berlutut untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan mengabdi pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menganggup dengan ekspresi acuh tak acuh dan setuju bahwa mereka akan mengikuti. Luo Xie dan kepala keluarga Luo Cha sangat senang. Awan keberuntungan berwarna-warni berbalik arah dan siap meninggalkan Luo Cha dong. Namun, tidak ada yang memikirkannya. Pada saat ini, langit di atas orang-orang itu tiba-tiba membuka celah besar. Boom! Di celah ruang angkasa yang panjang ribuan mil, dua kelompok cahaya ilahi yang menyilaukan di bor keluar, jatuh seperti meteor. Dan kekuatan ilahi tak kasat mata yang sangat kuat dan kuat yang menekan langit dan bumi ditekan dari langit yang tinggi. Sebuah kedalaman yang dalam dan suara pria parubaya yang bermartabat terdengar di telinga semua orang. Di mana pemimpin klan Luo Cha, Tuan Yu akan datang. Silakan berlutut untuk menyambut Anda. Suara agung itu bergematan pah henti. Antara langit dan bumi, mengguncang bumi. Semua orang yang hadir mengubah wajah mereka ketika mendengar ini. Patriar klan Luo Cha dan pendeta tinggi, yang tertegun beberapa saat, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Yu akan datang. Apakah Master Domain Yunyang datang? Ya Tuhan. Bagaimana bisa Tuan Yunyang bagaimana kali ini bisa datang? Sudah berakhir, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Yunyang Yusu telah datang dengan begitu terampil? 3332 Itu sudah diselesaikan. Sangat aman bagi Luo Xie untuk mengikuti Jitian Xing dan Lin Sui dengan lebih dari 30 dewa yang kuat. Patriark Luo Cha dan Imam Besar juga berencana mempersiapkan pertunangan setelah tiga hari. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Yunyang tiba-tiba muncul. Meskipun dia datang secara kebetulan, itu juga mengejutkan semua orang. Tetapi kepala keluarga Luo Cha dan Imam Besar serta yang lainnya berpikir sejenak, dan mereka semua merasa lega. Bagaimanapun, mereka sudah menghubungi Master Domain Yunyang. Master Domain Yunyang juga membalas pesan tersebut, dengan jelas mengatakan bahwa dia akan datang ke Luo Cha dong untuk melihat orang suci baru dengan matanya sendiri. Hitung waktunya, dia seharusnya berada di sini hari ini. Hanya saja situasinya agak memalukan, dan banyak keheningan. Lenggat sejenak, kepala klan Luo Cha baru saja kembali kepada Tuhan, dan dengan cepat membawa Imam Besar dan yang lainnya untuk menemuinya. Orang-orang berkebangsaan Luo Cha, sambutlah kehadiran Anda. Mereka semua membungkuh hormat dan berseru dengan satu suara. Dengan suara bergulir dan ombak bergema di langit, kedua lampu ajaib itu jatuh ke atas orang-orang, dan perlahan menghilang. Dua sosok bertubuh besar dan tinggi pun muncul di hadapan publik. Yang pertama adalah seorang pemuda tampan dan kurus. Pria itu mengenakan jubah putih, jubah ungu, dan mahkota megah. Rambut merah panjangnya melengkung dan jatuh di bahunya, berkibar tertiup angin, terlihat bebas dan santai. Bagi sebagian besar wanita protos, pemuda berambut merah yang tampan dan berkuasa ini memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa Tengah yang kuat dan tak tertandingi, dan juga Maha Guru Yunyang. Berdiri di belakang penguasa domain Yunyang adalah seorang pria parubaya yang besar dan kuat. Tubuh orang ini seperti menara besi, kulitnya gelap seperti beruang tua, wajahnya tegas dan bermartabat, sepasang lonceng tembaga dan mata besar tidak marah. Meskipun dia juga seorang Raja Para Dewa yang kuat. Tapi dia adalah Raja Dewa berikutnya, dan merupakan penjaga serta wakil Tuan Yunyang. Status dan statusnya pada dasarnya sama dengan Giyok Dinasti King. Namun, situasinya sedikit berbeda. Bagaimanapun juga, Jitian Sing, Master Domain Hu Che, adalah palsu. Semua kekuatan tertinggi di wilayah Yunyang semuanya mengenal Raja Dewa Parubaya ini, yang bernama Raja Lingfeng. Pada hari-hari biasa, Guru Yunyang sering berlatih pengasingan dan memahami Sinto. Segala macam urusan di wilayah Yunyang pada dasarnya dikelola oleh Raja Dewa Lingfeng. Pria ini adalah orang kepercayaan mutlak dari Master Domain Yunyang, dan dia seperti orang yang tidak kidal. Ketika orang-orang berkebangsaan Luo Cha menyelesaikan upacaranya, penguasa Yunyang mengangguk sedikit, dan berkata dengan ekspresi tenang, semuanya, bangun. Dengan izin, semua orang berkebangsaan Luo Cha bangun satu demi satu. Yunyang Yuzu menatap ke arah kepala keluarga Luo Cha, dan berkata dengan nada main-main, apakah upacara kanonisasi Putri Suci sudah berakhir? Mengapa Luo Cha dong masih begitu hidup? Petik dua titik. Dia dengan cepat menjawab, saya melaporkan kepada penguasa wilayah bahwa Anda datang secara kebetulan. Upacara kanonisasi baru saja berakhir. Oh. Master Domain Yunyang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bawa raja ini ke Luo Cha dong dan berikan perawan baru agar aku bisa melihatnya dengan baik. Ini, kepala klan Luo Cha tiba-tiba merasa malu. Dia memandang Jitian Sing dan Lin Sui dan ragu-ragu. Pikiran imam besar fleksibel, jadi dia segera membereskan pengepungan dan berkata, harap tenang. Anda baru saja tiba di Luo Cha dong dan belum beristirahat. Bagaimana dengan ini? Saya akan membawa Anda ke Luo Cha dong dan melayani Anda dengan baik. Setelah kita menyelesaikan persahabatan Tuhan rumah kita, biarkan orang-orang suci datang menemui kita. Tanpa menunggu imam besar selesai, Raja Ling Feng, yang berada di belakang Tuhan Yunyang, mengerutkan kening dan berkata dengan bermartabat, bersikaplah berani. Seberapa berharganya waktu Anda? Mengapa kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan? Bagaimana Anda bisa menunda urusan Tuhan pada saat yang sama? Raja Dewa Ling Feng juga melepaskan kekuatan suci yang tak terlihat, menuju kepala klan Luo Cha dan yang lainnya untuk berlindung. Mereka ditekan oleh kekuatan suci yang tak terlihat, dan tubuh mereka tiba-tiba gemetar dan dipenuhi ketakutan. Tentu saja. Pada saat yang sama, ada kemarahan dan penghinaan. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Master Domain Yunyang sangat sombong dan tidak memperhatikan Luo Cha Su. Namun mereka tidak menyangka bahwa Raja Dewa Ling Feng akan begitu sombong dan kejam sehingga dia mempermalukan orang-orang Luo Cha. Sebaliknya, tampaknya Hu Che Yu Zhu lebih lembut. Melihat keheningan kepala klan Luo Cha dan yang lainnya, Master Domain Yunyang mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, bagaimana? Apakah Anda ingin menunda-nunda dengan saya? Jangan lupa, Anda lah yang datang ke pintu dan meminta saya untuk mengambil ratu sebagai selir saya. Sekarang saya di sini secara pribadi, Anda bersembunyi dan menunda waktu Anda. Raja Kulah yang sudah lama tidak melakukan apapun. Apakah Anda semua lupa apa itu ketakutan? Dan sikap Yunyang lebih agresif dan menakutkan daripada Ling Feng. Semua orang tahu bahwa sekali dia marah, rakyat Luo Cha akan menderita. Imam besar dan pelindung Dharma Tinggi serta yang lainnya sangat khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ji Tian Xing dan Lin Sui. Setelah ragu-ragu sejenak, Patriark Luo Cha akhirnya membuat pilihan. Dia membungkuk kepada Tuan Yunyang dan memamerkan kartunya. Bukannya kami ingin menunda waktumu. Ini benar-benar. Lin Sui, orang suci baru, tidak berada di gua Luo Cha, tetapi di awan warna-warni di sampingmu. Baru saja, tepat setelah upacara kanonisasi. Penguasa domain Hu Che masuk ke Luo Cha Dong dan berkata bahwa dia jatuh cinta pada orang suci itu pada pandangan pertama dan akan menikahinya sebagai istrinya. Sebelum kepala klan Luo Cha selesai, Master domain Yunyang dan Raja Dewa Ling Feng mengubah wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka menoleh dan melihat siang Yun yang berwarna-warni, dan mata mereka tertuju pada Ji Tian Xing dan Lin Sui. Apakah ini orang suci Luo Cha yang baru dikanonisasi? Agak cantik. Penguasa domain cloud yang memandang Lin Sui dari kepala hingga kaki di satu sisi dan menganggup puas. Kemudian, matanya tertuju pada Ji Tian Xing. Saat dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, Tuan Hu Che. Nama ini sangat aneh. Di antara hampir 100 Master domain di benua ini, saya mengenal setidaknya 80% dari mereka, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Hu Che. Domain. Baik Yunyang Yuzu dan Ling Feng Shen Wang melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mengeksplorasi kekuatan Ji Tian Xing dan Chao Xing Yu. Sekilas, Alam Dio Kekaisaran adalah Raja Dewa tingkat rendah dari tiga alam, dan kekuatannya setara dengan Ling Feng. Namun, kondisi kekuatan Ji Tian Xing kacau dan tidak jelas, dan tidak ada kenyataan yang nyata. Tentu saja, itu milik Raja Tuhan. Dia memilikinya. Master domain Yunyang marah di dalam hatinya, tetapi dia menahan amarahnya dan tidak menyerang untuk saat ini. Setelah menatap Ji Tian Xing beberapa saat, dia bertanya dengan nada rendah, Master domain Hu Che. Saya ingin memperkenalkan diri kepada Anda. Saya adalah Master domain Yunyang saat ini. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi dan bertanya, bagaimana kabarmu? Jing Fei Hong menyeringai dan berkata dengan nada main-main, Master domain Hu Che, saya tidak peduli apakah identitas Anda benar atau tidak, dan tidak peduli dari mana Anda berasal. Tetapi sekarang kamu sudah berada di wilayah Raja, kamu telah mengambil istri dan selirku. Dengan cara ini, ia terlalu sombong dan mendominasi. Apakah kamu menghina Raja ini? 3.333 Di mata orang-orang, Ji Tian Xing dan Jing Fei Hong sama-sama menguasai suatu wilayah. Namun gaya dan nafas kedua orang ini cukup berbeda. Ji Tian Xing seperti langit berbintang yang luas, sangat misterius, tidak terbatas, dan tidak dapat diprediksi. Dan Jing Fei Hong seperti pedang tajam yang berdiri kokoh di langit dan menembus langit. Ia sangat tajam dan agresif. Hanya dua kata saja sudah membuat suasana memadat, pedang sedang berperang. He Xi tidak menyembunyikan kemarahan dan niat membunuhnya. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata tajam. Jika dia tidak setuju, dia akan mengambil tindakan. Tapi orang bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Jing Fei Hong. Dialah yang pertama menikah dengan Luo Cha, dan memang Ji Tian Xing lah yang memotong dan secara paksa mengambil Sein Lin Sui. Ji Tian Xing memandangi sumur Fei Hong dengan acu-ta'acu, dan berkata dengan nada santai, Rajaku, mengapa saya harus menjelaskannya kepadamu? Jika menurutmu Raja ini menghinamu, maka kamu. Tiba-tiba saja, suasana di lapangan menjadi sangat tegang. Ekspresi Jing Fei Hong dan Raja Dewa Ling Feng juga menjadi sangat dingin, dan mata mereka sangat tajam. Kemarahan dan pembunuhan yang tak tertandingi, meledak dari tubuh keduanya, menyapu mil persegi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Jing Fei Hong berteriak dengan marah dan mengangkat tinjunya, meledakan sepuluh kekuatan sukses, dan menyerang Ji Tian Xing dengan keras. Dewa gajah mengayunkan tinju langit. Cahaya menyilaukan memancar dari kepalan tangan Fei Hong dan mengembun menjadi dua kepalan sebesar gunung, yang bergemuruh di awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Di dalam kepalan tangan berwarna-warni tersebut terdapat 200 macam prinsip Sinto yang mengeluarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Jing Fei Hong adalah Raja Dewa Tengah dari Lima Alam dan telah menguasai 410 jenis hukum Sinto. Tapi dalam pertarungan sebenarnya, dia hanya bisa menggunakan paling banyak setengah dari hukum Sinto. Ini juga merupakan situasi yang normal. Dari seribu raja yang berkuasa, 999 di antaranya seperti ini. Begitu dia melakukan yang terbaik, dia juga punya niat jahat. Dia ingin memukul Ji Tian Xing tanpa persiapan dan melukai Ji Tian Xing dengan petir. Dengan cara ini, hal ini tidak hanya dapat menakuti semua orang, membangun martabat, tetapi juga membuat keputusan cepat dan menghemat energi. Meskipun idenya bagus, dia meremehkan kekuatan dan kemampuan Ji Tian Xing. Kontak sesaat, hanya dua kata komunikasi, biarkan Ji Tian Xing menilai wataknya. Kemudian dia berharap akan melakukan yang terbaik secepat yang dia bisa. Oleh karena itu, Ji Tian Xing telah berjaga sejak lama. Pedang Kehancuran Ji Tian Xing juga memberikan minuman dingin, memegang formula pedang di tangannya, dan mendesak kekuatan teroris dari dunia lima elemen untuk melepaskan dua pedang emas dengan panjang ribuan kaki. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan kartu trufnya, dan menggunakan 220 jenis hukum Sinto. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang bumi. Dua pedang emas cemerlang menghantam kedua kepalan tangan. Setelah beberapa saat, pedang emas itu runtuh menjadi ratusan juta keping, dan kepalan tangan warna-warni pecah menjadi cahaya tak berujung. Ratusan hukum Sinto dengan atribut berbeda bertabrakan sengit antara langit dan bumi, saling melawan dan meledak. Gelombang kejut, yang menghancurkan bumi dan langit, membawa ratusan juta keping cahaya ilahi, menyapu ke segala arah dan mempengaruhi hampir 10 ribu mil. Ji Tian Xing dan Jing Fei Hong keduanya memblokir gelombang kejut. Ling Feng, Cao King Yu dan Lin Sui semuanya tidak terluka. Namun, nasib orang-orang Luo Cha sangat menyedihkan. Tentu saja, Luo Xie dan lebih dari 30 komandan dan kapten pasukan terlarang adalah orang pertama yang menanggung gelombang kejut tersebut. Terberat. Ji Tian Xing ingin membunuh mereka. Bagaimana dia bisa membantu mereka melawan gelombang kejut? Ketika badai warna-warni yang menghancurkan langit dan bumi, membawa pecahan cahaya ilahi dan kekuatan hukum, menyapu manusia. Luo Xie, Raja Dewa Puncak, hanya memaksakan dua waktu istirahat, dan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan berdarah. Bahkan keilahiannya hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Lebih dari 30 komandan dan kapten tentara terlarang tewas seketika. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan, dan langsung terlempar menjadi debu oleh gelombang kejut. Tak jauh dari situ, Ketua Marga Luosya, Pendeta Tinggi, dan Pelindung Dharma Tinggi juga menderita banyak korban jiwa. Meskipun, ketika Jing Fei Hong menyerang, mereka mengharapkan sesuatu yang buruk dan mundur dengan kecepatan tercepat. Namun jarak mereka hanya ribuan mil, dan mereka tenggelam oleh gelombang kejut yang dahsyat. Bang, Bang, Bang. Uff. Ah ah. Dengan serangkaian suara tumpul yang meledak, kepala klan Luo Cha dan yang lainnya meledak. Sang Patriark, Pendeta Tinggi, Pelindung Dharma Agung, dan dua dewa tertinggi semuanya terluka parah di tempat karena anggota tubuh mereka patah dan tujuh lubang berdarah. Namun, para penatua dan selusin diaken itu hancur berkeping-keping di tempat. Sang Patriark, Pendeta Tinggi, dan Pelindung Dharma Tertinggi, yang cukup beruntung untuk memulihkan hidup mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan yang besar, terlepas dari kemarahan dan kutukan. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat bahwa ribuan mil telah menjadi reruntuhan, gunung, hutan, dan danau telah hilang. Kemudian orang-orang menyadari betapa mengerikannya kekuatan duel Raja Dewa. Sialan, semuanya, sembunyi kembali ke Luwocadong dan jangan pernah terpengaruh lagi. Dua bajingan kejam dan berdarah dingin itu, tidak peduli hidup atau mati kita. Jangan mengeluh, kami tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan Raja Tuhan. Kami tidak memenuhi syarat untuk menonton. Sang Patriark, Pendeta Tinggi, dan yang lainnya berseru dan berdiskusi, dan buru-buru membuka barisan besar Luwocadong dan bersembunyi di Luwocadong. Di reruntuhan medan perang, hanya Jitian Singh, Cheo Xingyu, Ling Sui, Jing Feihong, dan Ling Feng Shen Wang tertinggal. Dua orang berdiri di langit, saling bertarung. Jing Feihong memelototi Jitian Singh dengan marah dan berkata sambil tersenyum dingin, haha dia mampu memblokir pukulan Fatal Raja. Dia benar-benar mampu melakukannya. Sekarang saya yakin Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penguasa suatu wilayah. Tidak heran kamu begitu sombong dan berani merampok istri dan selirku. Jitian Singh mengerutkan kening, dan berkata dengan nada menghina, penguasa wilayah Yunyang, yang disebut jenius langka dalam sepuluh ribu tahun, tidak lebih baik darimu. Kamu tidak-tidak pantas mendapatkan Ling Sui karena kemampuanmu. Hahaha. Jing Feihong sangat marah dan tersenyum, wajahnya dingin dan suaranya pahit, nak, jika kamu ingin membuat marah Raja ini, selamat atas kesuksesan. Meskipun demikian, Raja tidak peduli dengan keluarga negara Andewi Luoca, dia juga tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Namun Raja terlebih dahulu menikah dengan Luoca Zhu untuk menjadikannya sebagai selirnya. Jika kamu berani merampok Raja dan mempermalukan Raja begitu saja, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Kecuali jika Anda meninggalkan perawan dan meminta maaf kepada Raja. Jika tidak, Anda tidak ingin membiarkan domain Yunyang hidup hari ini. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mencibir dan berkata dengan nada menghina, awalnya, ini hanya masalah kecil. Aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi jika kamu bertekad untuk mati, aku harus membantumu. Tentu saja. Masih ada satu kata pun di hatinya yang tidak dia ucapkan. Ini adalah pertarungan pertamaku sejak aku dikembalikan ke status Raja, dan ini melawan Raja Tengah. Anggap orang ini sebagai batu asah. Coba lihat seberapa jauh kekuatan tempurku yang sebenarnya. Lihat juga tiga ribu jalan yang saya kuasai saat itu, dan seberapa banyak yang bisa saya tampilkan sekarang. Tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat. Jing Fei Hong memelototi. Ji Tian Xing dan tertawa dengan nada menghina. Jika aku memberimu warna, kamu berani membuka rumah pewarnaan. Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Ji Tian Xing meremehkan pertengkaran dengannya dan mempersembahkan korban pada pedang penguburan. Dia berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, ayo mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Ji Tian Xing mengayunkan pedang penguburan, menusuk cahaya pedang warna-warni, dan membunuh pelangi yang terbang dengan baik. Pedang ki yang ganas dan tak tertandingi merobek langit, bumi, dan ruang angkasa, memunci nafas Jing Fei Hong, dan membuatnya tidak bisa melarikan diri. Namun, dia tidak berada dalam kekacauan saat menghadapi bahaya, jadi dia dengan cepat mengorbankan pedang sihir tingkat raja dan memotongnya dengan otoritas. Buka pedang langit. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang Jing Tian, yang panjangnya ribuan kaki, memotong cahaya pedang di seluruh langit, dan runtuh dan meledak dengan sendirinya. Namun, kekuatan mereka terlalu keras. Sementara pecahan dewa cahaya memercik, pedang ajaib dan pedang penguburan bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Sial! Suara salib emas dan besi menyebar ke seluruh mil persegi, dan batu retakan emas menghancurkan langit. Ji Tian Xing terkejut dan terbang kembali ke langit seratus mil jauhnya. Pedang di tangannya juga bergetar dan mengeluarkan suara rendah dan sedih. Jelas sekali. Karena tabrakan antara pedang penguburan dan pedang tingkat raja, dia sangat menderita. Meskipun, bilahnya sepertinya tidak menjadi masalah saat ini. Namun, jika bertabrakan beberapa kali, kemungkinan besar pedang itu akan retak dan patah. Lagi pula, itu hanya artefak tingkat raja, bukan artefak tingkat raja. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Jing Fei Hong memegang pisau ajaib, dan memandang Ji Tian Xing yang terbang ratusan mil jauhnya. Dia menengada ke langit dan tertawa. Tuan Hu Cheng, yang bahkan tidak memiliki tingkat raja artefak, apakah masih menggunakan pedang tingkat raja? Anda, Master Domain, sangat miskin dan menyedihkan. Baru saja, kedua pria itu bertarung satu sama lain, dan mereka setara dalam hal kekuatan-kekuatan supernatural dan efektivitas tempur mereka sendiri. Namun, ketika dua tentara sihir bertarung satu sama lain, itu adalah keputusan besar, Ji Tian Xing menderita kerugian besar. Hal ini membuat Ji Tian Xing penuh dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Dia baru saja menerobos alam raja dewa, dan tidak punya waktu untuk menempa pedang penguburan. Terlebih lagi, jika ingin mengupgrade pedang penguburan ke level raja, kamu masih membutuhkan beberapa bahan pemurnian. Saat ini, kekurangan ini tidak dapat diperbaiki. Ji Tian Xing hanya dapat menampilkan kekuatan sihir yang lebih kuat dan mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat untuk memiliki kesempatan mengalahkan Jing Fei Hong. Melihat adegan ini, Xiao Xing Yu juga penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Selain artefak hidupnya sendiri, ia memiliki beberapa artefak tingkat raja. Dia ingin mengambil pedang tingkat raja dan meminjamkannya kepada Ji Tian Xing. Namun, jika dia menghunus pedang tingkat raja ke Ji Tian Xing sekarang, dia pasti akan membuat Jing Fei Hong semakin dicemoh dan diejek. Saat dia melihat, Jing Fei Hong mengayunkan pisau ajaibnya lagi dan membunuh Ji Tian Xing dengan ganas. Tidak ada keraguan untuk membunuh batu giok dari sisi pelangi hijau. Namun, Raja Ling Feng, yang telah menunggu kesempatan, mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan mendadak dan menusuk titik kunci Xiao Xing Yu. Lawanmu adalah Ben Wang, ambil nyawamu. Raja Ling Feng meraung, memegang senjata ajaib berlapis emas di kedua tangannya, seperti meteor di luar langit. Jika Cao Qing Yu bersikeras membantu Ji Tian Xing, dia pasti akan menderita kerugian besar. Tak berdaya, dia harus mengambil kembali pedangnya, berbalik untuk menahan serangan Raja Dewa Ling Feng. Bang, Bang, Bang. Cahaya pedang yang menyilaukan bertabrakan dengan tombak, yang mengeluarkan suara memekarkan telinga dan mengeluarkan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan lebih dari seratus jenis hukum Sinto juga telah berubah menjadi pemandangan yang luar biasa, yang membanjiri dunia. Ling Feng dan Cao Xing Yu sama-sama cocok, dan tidak ada yang memanfaatkannya. Setelah tabrakan sengit, keduanya terguncang mundur sejauh seratus mil, terengah-engah. Namun, mereka segera menekan kekuatan sihir yang mendidih, dan menampilkan keterampilan sihir yang lebih indah, meluncurkan pertempuran di langit yang tinggi. Bang, Boom. Sosok dua orang di langit terus berkedip, secepat kilatan petir, berkedip-kedip. Setelah beberapa gerakan, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh dan mengakhiri pertarungan dengan kecepatan tercepat. Dengan pikiran seperti itu, keduanya bertarung sengit, sosok itu terus bergerak menjauh, tidak lagi memperhatikan Ji Tian Xing dan Jing Fei Hong. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dan Jing Fei Hong juga terlibat dan melancarkan konfrontasi sengit. Kedua sosok itu terus-menerus bertabrakan dan berpisah, berkedip-kedip di pesawat ulang alik, sulit ditangkap jejaknya. Keduanya menampilkan keterampilan magis menghancurkan langit dan bumi, dan melepaskan cahaya ilahi warna-warni, cahaya pedang, dan cahaya pedang yang menghalangi langit dan matahari. Segala jenis keterampilan supernatural dan kekuatan hukum bertabrakan dengan hebat antara langit dan bumi, menimbulkan suara yang luar biasa. Dalam waktu singkat, bumi hancur menjadi reruntuhan, dan langit pun hancur. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kedua pria tersebut terus berpindah medan perang, dan mereka semakin menjauh dari pintu masuk Luocadong. Setelah setengah jam, kedua pria itu telah melakukan perjalanan 100 ribu mil dan menghancurkan langit dan bumi ini hingga menjadi reruntuhan. Melihat sekeliling, pegunungan dan lembah yang mengjulang tinggi, hutan lebat dan padang rumput, telah menghilang. Daerah ini berupa reruntuhan, dengan lubang dan jurang di mana-mana. Ada banyak retakan dan lubang di langit yang perlahan mulai pulih. Namun, Jitiansing dan Jing Feihong belum memutuskan menang atau kalah. Mereka masih menjadi rival dekat. Mereka berdua terluka ringan, rambut panjang, jubah putih berlumuran darah, dan berkeringat banyak. Tetapi, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan kelelahan selama dua hari dua malam lagi. Tentu saja. Saat ini, orang yang paling cemas adalah Jing Feihong. Dia adalah penguasa domain Yunyang. Ini berada di wilayahnya. Selain itu, ia memiliki lebih banyak keunggulan berdasarkan keunggulan prajurit sihir. Dia seharusnya berada di atas angin dan menekan Jitiansing secara menyeluruh. Tetapi, kekuatan dan kemampuan Jitiansing jauh melebihi ekspektasinya, yang membuatnya semakin ketakutan. Dalam waktu setengah jam, Jitiansing menampilkan puluhan ribu keterampilan sihir, yang jarang diulangi. Segala jenis kekuatan supernatural, metode rahasia, dan keterampilan unik kendo telah menjadikannya luar biasa dan luar biasa. Bahkan Jing Feihong sendiri harus mengakui sebuah fakta. Untungnya, saya memiliki artefak tingkat raja, jadi saya bisa menggambar bersamanya. Jika dia memiliki pedang tingkat raja, dia akan dikalahkan oleh kekuatan dan kemampuannya. Jing. Feihong semakin ketakutan, dan keyakinannya untuk menang perlahan-lahan runtuh. Bahkan, dia memiliki ide untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, dan tidak akan terjerat lagi. Di sisi lain, pertempuran antara King Yu dan Raja Ling Feng juga merupakan momen yang paling intens, dan sulit untuk membedakan suan-suan. Keduanya adalah dewa yang lebih rendah dari tiga alam, dan keduanya memiliki detail dan akumulasi yang kuat. Pengalaman tempur mereka sangat kaya, dan mereka memiliki pengalaman yang mendalam. Pemahaman tentang berbagai kekuatan magis dan hukum. Meskipun keduanya terluka ringan, mereka terlihat agak malu. Namun keduanya tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh satu sama lain bahkan jika mereka bertarung selama tiga hari tiga malam sampai mereka kelelahan. 3.335 Meskipun Ji Tianxing dan Jing Feihong, Cao Xing Yu dan Ling Feng masih bertarung sengit. Namun perang antara empat dewa menemui jalan buntu. Dalam waktu singkat, jika tidak terjadi kecelakaan pada dasarnya tidak mungkin menang atau kalah. Untungnya, sebelum perang, Ji Ok Chao Xing mengumpulkan Lin Sui kembali ke kapal Seng Su. Kepala klan Luo Cha dan pendeta tinggi juga bersembunyi di dalam gua tepat waktu. Pertempuran antara empat dewa menghancurkan lebih dari seratus ribu li langit dan bumi, namun tidak melukai orang yang tidak bersalah. Ji Tianxing dan Jing Feihong bertarung satu sama lain untuk beberapa gerakan lagi. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak ada cara untuk terus seperti ini. Jing Feihong memiliki keunggulan sebagai prajurit sihir tingkat raja. Atau bahkan tidak bisa menangkapnya. Dalam hal ini, saya hanya bisa menggunakan Ling Feng sebagai terobosan. Setelah mengambil keputusan, Ji Tianxing berkomunikasi dengan akal sehatnya kepada Chao Xing Yu, yang berada 30 ribu mil jauhnya. Jangan bertarung sendirian lagi, beritahu Nona Laner untuk mencari kesempatan menyerang Raja Dewa Ling Feng. Chao Xing Yu bertarung sengit dengan Raja Dewa Ling Feng, dan menunjukkan keterampilan uniknya dengan konsentrasi tinggi. Tiba-tiba mendengar suara Ji Tianxing, dia mengerti maksud Ji Tianxing. Dia segera menyampaikan suara itu dan berkata, saya mengerti. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kapal. Chao Xing Yu khawatir dengan kekuatannya yang rendah dan dilukai oleh Raja Dewa Ling Feng, jadi dia tidak memberitahunya. Tapi sekarang berbeda. Ji Tianxing berkhutbah bahwa jelas ada rencana yang harus dilaksanakan, dan dia pasti harus bekerja sama sepenuhnya. Laner, sekarang aku dan putra Tianxing telah bertemu musuh yang kuat, dua dewa yang kuat, satu adalah penguasa domain Yunyang, yang lain adalah wakilnya. Pada saat yang sama, Chao Xing Yu bertarung dengan Raja Dewa Ling Feng, dan berkomunikasi dengan Lan Eh Di Senchuan. Laner sedang berlatih dalam pengasingan di ruang rahasia. Setelah mendengar pesan tersebut, ia segera mengakhiri latihannya. Dia segera memasuki kesiapan tempur, dan semangatnya mencapai puncaknya. Suara itu bertanya, Safir, bagaimana saya harus bekerja sama dengan Anda? Chao Xing Yu tidak ragu-ragu menjawab, Raja Dewa Ling Feng tidak waspada terhadap saya, masih ada pembantu, berusaha sekuat tenaga untuk menangani saya. Saya akan menampilkan aksi kartu terbawa untuk menciptakan tekanan pada Raja Dewa Ling Feng. Anda dapat mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Selama kita bisa menyakitinya, kita punya peluang untuk menang. Laner mengerti maksudnya dan segera mengumumkan janjinya. Jadi, setelah bertarung dengan Raja Dewa Ling Feng selama beberapa gerakan, Chao Xing Yu tiba-tiba menggunakan keterampilan kartu trufnya. Langit cerah darah marah. Chao Xing Yu meminumnya dengan marah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan kekuatan sucinya mendidih dan bergejolak. Kekuatannya meledak hingga ekstrim, dan efektivitas tempurnya mencapai 120 persen. Terlebih lagi, dia memegang pedang giok di kedua tangannya, dan tubuhnya membengkak hingga setinggi 10 zang, dan melakukan serangan terkuat. Pecahkan serangan langit. Dengan suara amarahnya, pedang giok itu mengeluarkan cahaya tak berujung dan terkondensasi menjadi pedang cemerlang dengan panjang ribuan kaki. Pedang raksasa itu mengunci nafas Raja Dewa Lingfeng, berisi lebih dari 80 jenis hukum Sinto, melepaskan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba menebas Raja Dewa Lingfeng. Langit pecah, dan jurang sepanjang 100 mil terbuka. Sebelum pedang raksasa itu tiba, Raja Lingfeng merasa seperti ada jarum di sekujur tubuhnya, wajahnya berkerut, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Sialan! Apakah kamu gila? Dalam gerakan ini, jika kamu membunuh seribu musuh, kamu akan kehilangan 800. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Mata Raja Dewa Lingfeng melotot dan meraung dengan cara yang mematikan. Tentu saja. Dia tahu bahwa pedang ini tidak bisa dihindari dan hanya bisa dilawan dengan kekuatan terkuatnya. Setelah pedangnya diblokir, kekuatan Cao Qingyu terkuras abis, dan dia memiliki kesempatan untuk melawan. 10.000 Segel Dharma Pada saat kritis, Raja Lingfeng juga mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan tidak segan-segan menghabiskan 500 tahun nyawa Yuan untuk mendorong kekuatannya hingga batasnya. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia dengan cepat memadatkan puluhan ribu Segel Dharma dan membentuk penghalang warna-warni di sekujur tubuhnya. Penghalang kondensasi Wandao Fain seperti perisai cahaya besar, yang dengan kuat melindunginya. Pada saat perisai mengembun, pedang pemecah bumi jatuh. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang bumi, perisai itu hancur di tempat dengan retakan besar. Kemarahan dan kekuatan tumbukan yang tak tertandingi merobek perisai dan meledakan puluhan ribu keping. Meskipun, pedang itu juga membelah celah di antara jalan, kekuatan menurun tajam. Tapi penghalang warna-warni runtuh, dan Raja Lingfeng diledakan oleh pedang raksasa dan jatuh ratusan mil jauhnya. Kotoran Raja Lingfeng menabrak reruntuhan dan mengeluarkan suara tumpul, memercikkan debu keseluruh di atas langit. Uff! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran panah darah. Wajahnya seputih kertas, dan tubuhnya gemetar. Kekuatan dalam tubuh merajalela, dan nafasnya tidak teratur. Melihat ke bawah kedadanya, dia melihat alur yang ganas, yang terus-menerus mengeluarkan darah. Sialan! Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu! Raja Lingfeng mengutuk dengan marah, bangkit dari tanah, dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Matanya menatap tajam ke arah Cao Qingyu yang berjarak 100 mil. Sangat marah, dan seluruh tubuhnya meledak dengan peluang yang mematikan. Namun, dia tidak tahu sama sekali. Ketika penghalang warna-warni itu ditembus dan dia diledakkan secara terbalik, Laner telah meninggalkan kapal Dewa Giyok. Dia tetap tidak terlihat dan menyembunyikan nafasnya. Dia terbang melintasi langit dengan tenang dan menyerang Raja Dewa Lingfeng. Jika di masa damai, dengan kekuatan negara Shen Wangnya, mustahil untuk menyerang Raja Dewa Lingfeng. Dalam jarak 10 mil dari pendekatannya terhadap Raja Lingfeng, Raja Lingfeng sudah dapat mendeteksi kemungkinan pembunuhan. Dan sekarang, ada terlalu banyak gerakan dan keheningan saat Batu Giyok dan Raja Lingfeng bertarung satu sama lain, yang bisa disebut suara Jiuxiao. Raja Dewa Lingfeng dilukai lagi oleh Cao Qingyu, dan dia terbang keluar dengan darah di mulutnya. Dia sangat marah dan suka membunuh, dan tentu saja kewaspadaannya menurun. Terlebih lagi, perhatiannya terfokus pada Cao Qingyu, dan dia tidak siap untuk serangan diam-diam. Dengan cara ini, keberhasilan serangan Laner juga merupakan hasil yang tidak dapat dihindari. Wah! 100 meter di belakang Lingfeng, ruangnya terdistorsi dan berfluktuasi, dan Laner muncul begitu saja. Dia menggenggam belati di tangannya dan meledak secepat kilatan petir melintasi langit. Raja Lingfeng baru menyadari bahwa krisis sudah dekat. Dia belum respons dan tidak punya waktu untuk menghindarinya. Bang! Yang terdengar hanyalah suara bising. Petir Laner, dengan postur paling cepat dan paling ganas, menghantam punggung Raja Dewa Lingfeng dengan parah. Pedang pendek yang tak tertembus itu juga menusup jantung belakang Raja Dewa Lingfeng. Dampak dahsyatnya tak tertandingi, ia terbang keluar, jatuh di reruntuhan ribuan kaki jauhnya. Dia terjatuh melalui reruntuhan beberapa kali sebelum berhenti, dengan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Uff! Belati itu masih tertancap di tubuhnya, bilahnya menembus dadanya, dan ujung pedangnya keluar dari dadanya. Jantungnya tertusuk dan darah mengucur. Rasa sakit yang menusup jantung dan paru-parunya membuatnya mengaum ke langit dan melolong menyedihkan. Ah! Ah! Dasar Jalang! 3.336 Pada saat ditusuk belati, Raja Lingfeng menemukan laner. Dia dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, dan kebencian. Seorang wanita yang berada dalam posisi berat di Kerajaan Tuhan, bahkan memukulinya dengan serius dan hampir menghancurkan tubuhnya. Sayang sekali. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menebak kebenarannya. Wanita protos itu pastilah pendamping Chow King Yu. Dia telah bersembunyi di kegelapan, menunggu dia dan Chow Xing Yu bertarung hingga saat paling kritis, dan kemudian menyerang, apakah dia akan terluka parah? Itu pasti. Jika dia tidak terjebak oleh Chow Xing Yu dan bertarung dengan Chow Xing Yu begitu lama, bagaimana laner bisa berhasil? Sekarang musuhnya adalah dua dewa. Selain itu, dia terluka parah, dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi Ling Feng mundur seratus mil jauhnya, menatap batu giok hijau di sebelah kiri dan menatap laner di sebelah kanan. Laner terlihat dingin. Diam-diam menggunakan sihir untuk memanipulasi belati, terbang keluar dari tubuh Raja Dewa Ling Feng dan kembali padanya. Uff! Begitu belati itu berada ditarik keluar, sebuah lubang darah muncul di punggung Raja Ling Feng, dan aliran panah darah terlontar, dan tubuhnya bergetar lagi. Chow Xing Yu memandang Raja Ling Feng dengan acu-ta-acu dan berkata dengan nada rendah bagaimana bisa begitu. Banyak aturan dan prinsip moral dalam berperang di medan perang. Yang patut disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan kecerobohan Anda dan meremehkan musuh. Raja Ling Feng tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan gemetar karena marah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Hewan tercelah, tunggu aku. Saat ini, jika kita terus bertarung, kita hanya akan menjadi semakin berbahaya. Dan cederanya semakin parah. Untuk rencana hari ini, kita harus mengungsi dulu dan bergabung dengan Master Domain Yunyang. Setelah mengambil keputusan, Ling Feng akan berbalik dan lari. Namun, apa yang membuatnya semakin ngeri dan sulit dipercaya muncul. Begitu dia berbalik, dia melihat di depannya lima langkah darinya seorang pria muda berjubah putih dan rambut panjang berkibar. Dia memusatkan pandangannya pada pemuda berjubah putih, yang bukan penguasa Domain Hu Che. Pada saat ini, Raja Ling Feng sangat ketakutan dan kedinginan di sekujur tubuhnya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Sialan, bukankah dia bertarung melawan Master Domain? Bagaimana dia bisa muncul di belakangku? Apakah dia membunuh Master Domain dan membunuhku lagi? Tidak mungkin. Ketika ide ini terlintas di benaknya, Ling Feng juga melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di luar 30 ribu mil. Saya melihat, 30 ribu mil jauhnya di langit, masih ada dua sosok yang sedang bertarung sengit. Salah satunya sangat familiar, dan serangannya sangat ganas. Ini adalah pelangi terbang di sumur utama wilayah Yunyang. Sosok kulit putih lainnya adalah pemuda Teran, yang telah mundur dan menghindar. Itu juga merupakan, Master Domain Hu Che. Tampaknya Master Domain Hu Che dikalahkan oleh Jing Fei Hong, dan dia dikalahkan dan mundur, yang sulit untuk ditolak. Situasi yang aneh ini membuat Dewa Ling Feng berada dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada dua Master Domain Hu Che? Siapa yang bisa memberitahu Raja apa yang sedang terjadi? Pikiran Raja Ling Feng berada dalam kebingungan. Pada saat ini, Master Hu Che Yu, yang berjarak lima langkah telah mengangkat pedang penguburan, yang seperti tusukan penyakit yang lambat dan padat. Light sabar siang hari. Dari mulutnya juga dikeluarkan minuman dingin yang rendah. Sehitam tinta, pedang penguburan memancarkan cahaya kemasan terang tak berujung, mengembun menjadi mata jarum, dan langsung menembus dahir Raja Dewa Ling Feng. Mendesis. Dengan sedikit suara. Cahaya kemasan, yang mengembun hingga ekstrim, menembus pertahanan Dewa Ling Feng dan menembus kepalanya dengan dalam. Saat berikutnya. Cahaya kemasan terang itu tiba-tiba meledak, seperti awan jamur emas, meledak di langit. Ledakan. Dahsyat itu meledak, bergema di seluruh dunia. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit menyebar ke segala arah. Namun, di bawah kendali yang tepat dari jamur tersebut, ia tidak lagi terpengaruh. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. King Yu dan Laner tidak terpengaruh. Dan tubuh Raja Dewa Ling Feng, di tempat ledakan tulang yang patah, menjadi abu. Dalam cahaya kemasan, hanya ada lebih dari 20 keping pecahan kristal warna-warni yang berjatuhan. Jitiansing juga melambaikan beberapa lampu emas dan mengumpulkan semua bagiannya ke dalam tas. Kelihatannya seperti pecahan kristal, tapi sebenarnya itu adalah pecahan Dewa Ling Feng. Setiap pecahan diukir dengan setidaknya selusin aturan dan pola ketuhanan. Raja Dewa yang kuat dari tiga alam juga seperti ini, dan jatuh di tempat. Cao King Yu dan Laner menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Semuanya menunjukkan warna horor, sungguh sulit dipercaya. Itulah puncak Sinto, Raja para Dewa. Jatuh begitu saja, apakah kematian begitu ringan? Baru setelah menerobos alam Raja Dewa, Pangeran Tian Xing membunuh Raja Dewa Ling Feng dengan begitu mudah. Itu adalah Dewa berikutnya Raja dari tiga alam, dan kekuatannya sangat kuat, tidak lebih lemah dariku. Orang aneh macam apa itu Tuan Muda? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Pikiran ini melintas di benak Laner dan Cao King Yu pada saat yang bersamaan. Mereka sangat terkejut. Meskipun, sebelum Jitian Xing bergerak, Raja Dewa Ling Feng telah terluka parah. Namun, bagi Raja Tuhan yang kuat, cedera jantung dan penurunan kekuatan yang tajam tidak akan berdampak besar. Kemampuan pemulihan Raja Dewa yang kuat, keuletan hidup, sangat kuat. Namun, tidak satupun dari gerakan ini yang bisa menghentikannya. Teror. Raksasa Pada saat yang sama, pertempuran 30 ribu mil jauhnya berakhir dengan tiba-tiba. Bagaikan dua kacang polong di hari yang sama, pemuda berjubah putih yang telah menempuh jarak ratusan mil itu lolos lebih dari 50 pukulan dan akhirnya terbelah oleh dua potong pisau. Bang! Dengan suara teredam, pemuda berjubah putih itu meledak di tempat, mengeluarkan ratusan keping. Namun, semua bagian di langit berubah menjadi cahaya warna-warni dan menghilang di langit. Tidak ada darah yang keluar, dan tidak ada jeritan. Jing Fei Hong tercengang, memegang pisau ajaib di tangannya. Dia tidak kembali ke dirinya sendiri sampai semua puingnya hilang. Sua! Dia tiba-tiba menoleh dan melepaskan kesadaran ilahi, meliputi Ji Tian Xing, Cheo Xing Yu, dan Laner. Setelah melihat posisi dan situasi ketiganya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersadar. Saya mengerti. Ini perpecahan. Ini bagiannya. Benar. Jing Fei Hong benar. Ji Tian Xing bukanlah tubuh asli Ji Tian Xing yang baru saja bertarung dengannya dan mundur untuk menghindarinya. Itu bagiannya. Ini adalah pertama kalinya setelah dia pulih dari alam dewa, dia menunjukkan keahlian uniknya, Jue Ying Feng Shen. Sejak beberapa tahun yang lalu, dia mampu menggunakan kekuatan sihir dari 10 bayangan unik, yang merupakan seni pembunuhan terbaik. Namun, saat itu, ia hanya bisa membayangkan sedikit ilusi untuk melumpuhkan musuh. Hanya ketika dia pulih ke alam Raja Ilahi, dia dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari 10 bayangan unik. Entah itu menjadi ratusan bayangan virtual atau terpecah menjadi beberapa cabang. Tidak ada perbedaan antara penampakan dan nafas inkarnasi dengan Buddha. Bahkan jika itu adalah dewa tengah seperti Jing Fei Hong, sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan dengan tergesa-gesa. Hari ini, Ji Tian Xing baru saja kembali ke alam dewa. Dia hanya bisa berubah menjadi satu tubuh, paling banyak sembilan bayangan virtual. Seiring berjalannya waktu, bidang kekuatan dan detailnya akan semakin berlimpah, dan dia akan menjadi lebih terpisah dan ilusi. Sama seperti saat dia menjadi Raja Tertinggi. Mengerahkan 10 bayangan unik dengan seluruh kekuatannya, Anda dapat membuat sembilan tubuh terpisah, yang masing-masing memiliki setengah kekuatan bensun. Sedangkan untuk bayangan maya, bisa lebih bersifat ilusi, menutupi langit dan bumi. Kekuatannya sendiri sebanding dengan ribuan pasukan, cukup untuk menyeberangi sungai bintang. Jika dari segi kekuatan lawan lebih banyak bisa menjadi sembilan poin, kekuatan gabungan menyerang lawan, bisa dikatakan tak terkalahkan di ranah yang sama. Sekarang, ini adalah pertempuran pertama Ji Tian Xing setelah memulihkan alam dewa. Pertama kali dia menggunakan Jue Ying Feng Shen, dia mendapatkan efek yang tidak diinginkan. Dia tidak hanya menipu Jing Fei Hong, tetapi juga membunuh Raja Dewa Ling Feng dengan satu gerakan. Dalam keadaan seperti itu, Jing Fei Hong secara alami pemalu dan penuh ketakutan. Setelah menimbang sejenak, Jing Fei Hong memilih gencatan senjata dengan bijak. Bagaimanapun, kekuatan dan kemampuan Ji Tian Xing sebanding dengan miliknya, dan sulit untuk membedakan pemenang dari yang kalah. Raja Dewa Ling Feng telah terbunuh, dia menjadi penyendiri, tetapi Ji Tian Xing memiliki dua dewa untuk membantu. Terus bertarung, dia pasti akan menjadi pasif, dan cederanya menjadi semakin serius, sampai Ji Tian Xing dikalahkan. Meskipun Jing Fei Hong percaya diri dan sombong, dia tidak gegabuh dan bodoh. Sebagai penguasa suatu wilayah, dia tahu bagaimana menilai situasi dan memahami kemajuan dan kemunduran lebih baik daripada orang lain. Nak, aku sangat membencimu. Aku tidak menyangka kamu akan menguasai keterampilan sihir ini. Kamu dan aku sangat dekat satu sama lain dalam hal kekuatan. Tidak ada gunanya bertarung lagi. Kamu memenangkan pertempuran hari ini. Namun, aku akan menuliskan rekening ini, dan cepat atau lambat, saya akan membiarkan Anda membayarnya kembali dua kali lipat. Jing Fei Hong menatap Ji Tian Xing dengan mata tajam dan berteriak dengan dingin. Dia sangat mengingat penampilan dan nafas Ji Tian Xing, dan tidak akan pernah melupakannya. Ketika waktu yang tepat tiba, dia pasti akan membalas. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Jing Fei Hong akan berbalik untuk pergi. Namun, Ji Tian Xing menunjukkan senyum main-main dan bertanya dengan nada sinis, apa? Apakah ini tidak akan terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Raja menganggap dirinya serius dan kamu ingin mengambil nyawaku? Ini adalah wilayah Yunyang, di wilayahmu. Tidakkah kamu merasa malu untuk melarikan diri seperti ini? Setelah berita itu menyebar, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekaisaran dan menghalangi orang-orang di wilayah Yunyang? Meskipun kata-kata ini tidak mengambil kata-kata kotor, tetapi lebih untuk membunuh hati, Jing Fei Hong akan mempermalukan seluruh tubuh. Wajahnya merah karena malu dan marah, dan paru-parunya hampir meledak. Namun dia tahu bahwa Ji Tian Xing sengaja memprovokasi dia dan ingin dia terus berjuang lagi. Dia tidak hanya membunuh Ling Feng, tapi juga ingin membangkitkan Wang untuk bertarung lagi. Kemudian, mereka bertiga bergandengan tangan untuk membunuh Ben Wang untuk membunuhnya. Sial! Pikiran-pikiran ini melintas di Jing pikiran Fei Hong, dan kemudian berbalik untuk merobek langit. Klik! Langit merobek celah ruang yang besar, seluruh tubuh Jing Fei Hong memancarkan cahaya putih, melangkah ke celah ruang angkasa. Akan pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Ji Tian Xing, dan dengan marah berteriak, Nak! Saya tidak dikalahkan oleh Anda, tetapi Anda berbahaya dan licik, menyerang dan membunuh Raja Ling Feng. Sekalipun saya pergi hari ini, itu tidak akan mempengaruhi reputasi saya. Saya masih penguasa domain Yunyang. Kamu menunggu. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi kematianmu. Cuci lehermu dan mati, ketika suara. Itu jatuh, dia tidak melihat kembali ke celah angkasa, menghilang. Sua! Retakan ruang yang panjang juga dengan cepat sembuh. Pertempuran telah berakhir, dan perdamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Air terbang ke Ji Tian Xing dan melihat ke celah di ruang yang akan ditutup. Mereka bertanya, Tuan muda, mengapa Anda tidak mengejar Jing Fei Hong? Raja Ling Feng telah dibunuh oleh Anda. Jing Fei Hong bertarung sendirian. Selama dia tertinggal, kita bertiga akan bergandengan tangan untuk menyerang dan membunuhnya. Ji! Tian Xing perlahan mengambil kembali pedang penguburan itu, dan berkata dengan mata yang dalam dan suara yang tenang, Pertama-tama, tidak ada kebencian yang mendalam antara kami dan Jing Fei Hong. Kita tidak perlu bertarung dengan kematian. Kedua, Jing Fei Hong, bagaimanapun juga, adalah Raja Dewa Tengah dan memiliki keunggulan artefak tingkat raja. Saya tidak yakin bisa mengalahkannya saat ini. Meski dia terpaksa bertahan, kami bertiga berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya dengan serius. Begitu dia melompati tembok dan memutuskan untuk melarikan diri, kita tetap tidak bisa menahannya. Sebaliknya, itu milik mereka sendiri. Mereka tidak hanya akan menghabiskan banyak kekuatan sihir, tapi juga terluka parah. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah mendengarkan penjelasannya, dia mengangguk kepada King Yu dan Laner untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tetapi mereka tidak tahu. Sebenarnya, ada alasan ketiga, Jitian Sing tidak mengatakannya. Yang ketiga, Jing Fei Hong, bagaimanapun juga, adalah penguasa wilayah Yunyang, dan memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa Tanah Hautian, Kaisar Dewa Shuro. Kaisar Dewa Shuro lebih tinggi dari para dewa dan memandang rendah seluruh negeri yang luas dengan postur penguasa absolut. Dia tidak akan menjalankan benua itu sendiri, dia juga tidak akan muncul dengan mudah. Karena ratusan Master Domain adalah bawahannya yang paling setia, membantunya mengelola benua ini. Namun, begitu Master Domain jatuh dan terbunuh, itu pasti akan mengganggu Dewa Shuro. Kaisar. Jika Dewa Shuro diselidiki, Jitian Sing dan Ceo Xing Yu tidak dapat melarikan diri. Jitian Sing baru saja memulihkan status Raja Dewa, tetapi fondasinya masih dangkal. Dia tidak ingin berhubungan dengan Kaisar Dewa Shuro, dan tidak memenuhi syarat untuk menghadapinya. Dia hanya bisa bersikap rendah hati dan toleran sampai dia pulih ke puncak. Inilah alasan utamanya. Dalam Perang Duniai hari ini, saya berhasil membunuh Raja Ling Feng. Kalian berdua telah memberikan kontribusi yang besar. Secara khusus, Laner pantas mendapatkan lebih banyak pujian. Jitian Sing memandang Cao King Yu dan Laner, dan memuji mereka sambil tersenyum. Suami dan istri itu segera membungkuk memberi hormat, dan dengan rendah hati menjawab, Anda tersanjung. Kami hanya mengikuti instruksi Anda. Jitian Sing menganggukkan kepalanya dan berkata, di masa depan, kita akan menghadapi Dewa yang lebih kuat, dan kita akan mengalami pertempuran yang lebih berbahaya. Ini berbahaya dan menantang bagi Anda, tetapi juga merupakan peluang dan disiplin. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, kita dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita. Ke arah Giyok Hijau dan Laner, keduanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka telah diajar. Baiklah, ayo pergi. Jitian Sing mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa Cao Xing Yu boleh pergi. Di tengah pengorbanan, tiga pria terbang masuk dan keluar. Shen Cao. Segera, Cao King Yu terbang melintasi langit dan terbang ke selatan. Seratus ribu mil jauhnya, di pintu masuk Luo Cadong. Patriark Luo Cha dan Imam Besar, setelah menjelajahi ketenangan di luar, menduga bahwa perang antara para dewa dan raja telah berakhir, mereka dengan hati-hati terbang keluar. Beberapa orang kuat terbang melintasi langit, melintasi reruntuhan yang luas, berpikir untuk terbang ke selatan. Sepanjang jalan, mereka melepaskan akal ilahi mereka untuk menjelajahi situasi sekitar, mencari Jitian Sing dan Jing Feihong, dan ingin mengetahui hasil perang. 3.338 Saat mencari medan perang, orang-orang berkebangsaan Luo Cha sedang dalam suasana hati yang berat. Peristiwa hari ini bisa dikatakan liku-liku, sehingga masyarakat Luo Cha merugi banyak. Tidak hanya sejumlah besar penjaga dan diaken yang tewas, tetapi beberapa penatua juga terbunuh. Mereka juga terluka parah setelah perang. Pada akhirnya, mereka juga menyinggung Master Domain Yunyang. Melihat orang lain berada dalam suasana hati yang bermartabat dan suasananya sangat tertekan, Imam Besar mulai menghiburnya dan berkata, Jangan khawatir, meskipun kami telah menderita kerugian besar, akan sulit untuk pulih dalam 100 tahun. Tapi kita bukannya tanpa panen, setidaknya kita telah naik ke Master Domain Hu Cheng. Kekuatan dan kemampuan orang itu tidak kalah dengan Master Domain Yunyang. Patriark Luo Cha meliriknya dan berkata dengan nada rendah, mengandalkan kekuatan eksternal, kita tidak sekuat diri kita sendiri. Kita tidak bisa menebus hilangnya tingkat Raja Dewa setidaknya dalam 200 tahun. Terlebih lagi, kejadian ini telah menyinggung Yunyang Yuzu, dan situasi masa depan pasti akan terjadi. Menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, sikap Guru Hu Chengu dingin, yang mungkin tidak dapat diandalkan. Pelindung Dharma yang agung itu mengangguk setuju dan berkata dengan cemas, sebelumnya, ada tiga tetua dengan pengawalnya, yang mengikuti Sang Guru dari Domain Hu Chengu dan Putri Suci untuk melindungi dan memantau sepanjang jalan. Tapi aku tidak menyangka kedua Raja Dewa itu bertarung satu sama lain, dan penguasa Yunyang membunuh mereka dalam hitungan detik. Sekarang, bahkan jika kita menemukan Guru Hu Chengu, tidak ada yang bisa mengikutinya dan perawan itu. Mendengar ini, dua pelindung Dharma dan pendeta lainnya menjadi lebih tertekan, khawatir, dan cemas. Tanpa sadar, mereka terbang di atas reruntuhan 100 ribu li dan tiba di ujung medan perang. Mereka harus berhenti di langit, melihat sekeliling dan berbicara dengan muram. Aneh bahwa perang sudah jelas berakhir. Mengapa kamu tidak melihat orang-orang mereka? Saya tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mungkinkah Master Domain Hu Chengu dikalahkan dan melarikan diri ke sini dengan panik, dan Master Domain Yunyang mengejarnya? Tentu saja, mungkin juga Master Domain Yunyang dikalahkan, dan Master Domain Hu Chengu mengejarnya. Petik 2 Keempat Raja telah menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin terus mencari keberadaan Master Domain Hatch? Atau kembali ke Luocadong dan menunggu dengan sabar selama tiga hari? Semua orang membicarakannya, tetapi mereka semua bingung. Akhirnya, pemimpin klan Luocadong yang mengambil keputusan. Dilihat dari situasi saat ini, para raja pasti sudah pergi. Dengan kecepatan kita, mustahil untuk mengejar mereka, apalagi menemukan mereka. Ayo kembali ke Luocadong untuk menenangkan rakyat. Kami juga akan mengirim pesan ke Yunyang untuk uji perkataannya, jelaskan dan minta maaf padanya. Entah itu berguna atau tidak, dan apakah itu bisa menghilangkan amarahnya, kita harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Imam besar dan pelindung Dharma Tinggi, tentu saja, menganggukkan kepala dan mengikuti Sang Bapak Bangsa. Kembali ke Luocadong. Kapal perang diok itu terbang melintasi langit secepat kilat, dan terus menuju ke selatan. Di dalam fregat, Jitiansing berdiri di aula dan melihat kecepatan di aula. Wajahnya penuh dengan kecemasan Lin Sui dan mulutnya dipenuhi senyuman. Apa? Apakah kamu khawatir kita tidak bisa mengalahkan Yunyang? Ketika Lin Sui mendengar suara itu, dia berhenti dan menatap Jitiansing. Melihat bahwa dia dan Laner aman dan sehat, hati Lin Sui langsung jatuh kembali ke perutnya dan menunjukkan senyum bahagia. Anda baik sekali karena baik-baik saja. Tiansing, apakah kamu terluka? Apakah ini serius? Melihat. Rambut panjang Jitiansing berserakan, dan ada sedikit emas di jubah putihnya. Lin Sui sangat prihatin dengan pertanyaan itu, dan segera menemui Jitiansing untuk memeriksa lukanya. Laner mundur dan berkata, kamu bicara, aku akan kembali ke ruang rahasia untuk menyembuhkan lukaku. Itu hanya alasan. Setelah dia ikut perang, dia hanya melakukan satu gerakan. Dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana cara menyembuhkan lukanya? Dia hanya tidak terluka, tidak ingin tinggal di aula, dan ingin memberi Jitiansing dan Lin Sui kesempatan untuk menyendiri. Setelah itu, dia meninggalkan aula dalam sekejap dan bersembunyi di ruang rahasia setelah dua tarikan napas. Aula sepi, hanya Jitiansing dan Lin Sui tertinggal. Jitiansing mengangkat alisnya dan terkekeh, ini hanya luka kulit kecil. Anda tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan dan kemampuanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bocah lelaki Jing Feihong. Lin. Sui berhenti lima langkah di depannya, dan kekhawatirannya menghilang. Melihat harga diri dan kesombongannya seperti sebelumnya, Lin Sui mengerutkan bibirnya dan berkata dengan cemberut, Aku tahu kamu baru saja menerobos kekerajaan ya Tuhan, dan kekuatanmu meningkat drastis. Tapi Anda adalah Raja Tuhan. Bagaimanapun, penguasa Yunyang adalah Raja Dewa Tengah. Jika kamu melakukan kesalahan, aku akan khawatir. Jitian singdang mengerutkan kening dan berkata dengan aneh, Tutut, ada apa denganmu hari ini? Bagaimana kamu tiba-tiba berubah emosi dan begitu peduli padaku? Aku akan memberitahu Anda. Di Luocadong sebelumnya, saya berpura-pura menjadi penguasa Huce. Aku berkata di depan umum bahwa aku ingin menikah denganmu. Itu adalah tindakan yang bijaksana. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sui memotongnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya tahu ini. Jangan khawatir, saya tidak akan menganggapnya serius. Terlebih lagi, kamu berpenampilan polos, narsis, dan sombong. Aku tidak akan tertarik padamu. Saya hanya berterima kasih karena Anda datang ke Luocadong untuk menyelamatkan saya. Aku khawatir kamu akan terluka demi aku. Maka aku akan merasa bersalah, dan aku tidak ingin berhutang budi padamu. Ji. Tian Xing merasa lega dan berkata, Baiklah, saya lega jika Anda berpikir demikian. Petik 2. Lin Sui memelototinya dengan cemberut. Ji Tian Xing memikirkan satu hal, lalu mengubah topik dan berkata, Awalnya, Jing Feihong tidak muncul, saya bisa membawa Luocie dan kelompok komandan. Saat kita meninggalkan Luocadong, Luocidan yang lainnya akan membiarkan kita berhasil. Kamu juga bisa membunuh Luocie secara perlahan dan menghilangkan kebencian di hatimu. Sangat disayangkan Jing Feihong membunuh Luocie dan komandan tentara kekaisaran secara tidak sengaja dan membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Lin Sui menganggup dan berkata dengan tenang, sangat disayangkan. Namun, itu sudah terjadi, Luocie juga telah pergi, dan balas dendam orang tuaku sudah dihitung. Ji Tian Xing menghiburnya, yang mati sudah mati, yang hidup masih harus kuat. Kamu harus melepaskannya perlahan-lahan. Faktanya, tanpa ketenangannya, suasana hati Lin Sui sudah lama tenang. Setelah dia selesai, Lin Sui menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan berkata, Yah, kamu telah terluka dan lelah setelah beberapa pertempuran. Pergilah untuk melatih kekuatanmu dan mengatur nafasmu. Ji Tian Xing menatapnya dalam-dalam dan mengucapkan selamat tinggal. Lin Sui mengawasinya memasuki ruang rahasia. Dia berdiri di sana sejenak dan kemudian berbalik. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya masih berat dan rumit. Pengalaman hidup dan pengalaman ibunya Chayan Zi telah terjawab di Luocadong. Namun pengalaman hidup dan pengalaman ayahnya Lin tidak dapat dipahami dengan jelas. Secara khusus, apa yang tidak dilakukan Lin di Wan Fazong? Mengapa kamu masih menyandang nama buruk seorang pengkhianat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya? Ini semua menekan hati Lin Sui, membuat suasana hatinya suram. 3.339. Ruangan itu gelap dan kosong. Hanya ada pagoda gelap setinggi setengah kaki yang tergantung di udara. Ji Tian Xing telah memasuki pagoda dan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Sua. Dia terbang melintasi ruang waktu yang berwarna-warni dan mendarat di bawah pohon Dewa Apidarah. Yun Yao, Ji Kedan Bai Long masih berkonsentrasi pada latihan seni bela diri dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Sebelum dia menerobos alam Tuhan dan mengeluarkan kekuatan mengerikan, manusia belum dimurnikan. Ji Tian Xing pergi untuk memeriksa situasi Raja Batu. Yang kemasi duduk di bawah pohon api darah, masih menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Hanya dua bulan telah berlalu sejak dunia luar. Dia telah berlatih di bawah pohon Dewa selama lebih dari delapan tahun. Luka di tubuhnya pada dasarnya telah pulih, dan hanya luka roh yang perlu dirawat. Ji Tian Xing memperkirakan dia akan baik-baik saja dalam beberapa tahun lagi. Pada saat itu, dia akan membawa musik rock bersamanya. Yang ke dan Ceo Xing Yu mengikutinya. Tidak peduli masalah apapun yang dia hadapi, dia tidak harus melakukannya sendiri. Terlebih lagi, ada dua Raja Dewa sebagai penjaga. Badai apa? Setidaknya di daratan Hautian, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Setelah memeriksa situasi Yang ke, Ji Tian Xing duduk di bawah pohon suci dan mulai menghitung harta rampasan. Dalam perang sebelumnya, dia membunuh banyak Dewa berkebangsaan Luo Cha. Namun karena identitas dan wajahnya, dia tidak mau mengambil potongan patung Tuhan dan cincin luar angkasa. Hasil sebenarnya adalah setelah dia membunuh Raja Dewa Lingfeng, dia mendapatkan pecahan patung dan cincin Raja Dewa Lingfeng. Bagaimanapun, dia sekarang kembali ke alam para dewa. Hanya pecahan keilahian Raja yang kuat, serta artefak, harta, dan sumber daya tingkat Raja, yang dapat membangkitkan minatnya. Ji Tian Xing pertama-tama mengeluarkan cincin merah Raja Dewa Lingfeng dan memeriksa isinya. Hasilnya alisnya terangkat dan suasana hatinya bahagia. Sebagai wakil Jingfei Hong, Lingfeng Shen Wang mengelola domen Yunyang atas nama Jingfei Hong. Tentu saja, dia telah memperoleh banyak sekali manfaat. Di cincin luar angkasa berwarna merah tua, semua jenis sumber daya budidaya dan harta karun menumpuk di pegunungan. Ada banyak sekali batu suci, batu mulia, dan material kerajaan, yang menumpuk di pegunungan. Ada juga segala macam bentuk yang aneh, tidak dapat disebutkan namanya, tidak dapat mengetahui asal-muasal harta karun langka tersebut, juga menumpuk di bukit setinggi seratus sang. Selain itu, ada beberapa kotak harta karun yang sangat indah, yang berisi beberapa bahan tingkat Raja. Sayangnya beberapa bahan digunakan untuk pembuatan alkimia dan jimat, bukan untuk peralatan pemurnian. Namun ini tetap merupakan kekayaan besar bagi Ji Tian Xing, yang membuatnya bahagia. Dia memperkirakan secara kasar bahwa berbagai sumber daya, harta karun, dan material yang disimpan di dalam cincin itu bernilai lebih dari 120 miliar batu dewa. Ini adalah sebagian besar milik keluarga Raja Dewa Ling Feng. Hal ini wajar bagi seorang raja yang telah memerintah Yunyang selama ribuan tahun. Ji Tian Xing mentransfer sumber daya dan harta karun di dalam ring-kering luar angkasa miliknya. Bahan alkimia dan jimat dikumpulkan dan disimpan olehnya. Setelah menghitung rampasan, Ji Tian Xing mengeluarkan lebih dari 20 buah keilahian dan mulai berlatih seni bela diri dan pemurnian. Setelah mengamati dengan cermat, ia menemukan bahwa terdapat lebih dari 360 jenis prinsip Sinto dalam pecahan Dewa Ling Feng. Hasil yang dia harapkan ini tidak terduga. Sebagian besar dewa yang lebih rendah menguasai lebih dari 200 jenis hukum Sinto, tetapi kurang dari 400 jenis. Seperti Raja Dewa Ling Feng, kekuatannya telah mencapai 3 tingkat negara Raja Dewa, dan jumlah hukum yang dikuasai lebih dari 360, yang bisa dikatakan sebagai ibu kota kelas menengah. Diperkirakan jumlah aturan yang dikuasai Cao Qing Yu tidak jauh berbeda dengan orang ini. Ji Tian Xing memikirkan hal ini dalam benaknya, dan dia tidak bisa tidak menebak, saya telah menguasai 310 jenis hukum sebelum saya memulihkan alam ilahi. Sekarang saya menyempurnakan potongan Raja Dewa Ling Feng lagi, saya tidak tahu berapa banyak aturan yang bisa dicapai. Tapi, satu hal yang pasti. Ketika dia berada di negara bagian Shen Wang, dia akan menguasai lebih banyak hukum daripada Ling Feng. Ketika dia mencapai 3 tingkat kerajaan ilahi, dia akan menguasai lebih banyak aturan daripada sumur Master Fei Hong dari domain Yunyang. Bahkan, ketika dia mencapai Raja Dewa tertinggi di masa depan, jumlah hukum yang dikuasai pasti akan melebihi kehidupan sebelumnya dan menembus seribu penghalang. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing menahan nafas dan mulai menggunakan kekuatannya untuk melahap pecahan-pecahan dari status ilahi. Seiring berjalannya waktu, pecahan-pecahan ilahi itu mencurahkan kekuatan yang tak ada habisnya, seperti tetesan ke dalam tubuhnya. Satu demi satu, pola hukum dan Tuhan perlahan-lahan terkelupas dan menghilang dari puing-puing. Waktu lalat. Tanpa disadari, lebih dari 6 bulan telah berlalu. Fragmen Roh Ling Feng semuanya disempurnakan oleh Ji Tian Xing. Ini sangat meningkatkan kekuatannya dan memperkuat fondasi Sinto. Dan panen terbesarnya adalah Ji Tian Xing merampas 30 hukum dari lebih dari 300 aturan dan pola Raja Dewa Ling Feng, dan berhasil menyempurnakannya. Sejauh ini, jumlah hukum Sinto yang dikuasai Ji Tian Xing telah mencapai 340. Tentu saja. Kekuatannya juga meningkat, sekitar 50 persen lebih tinggi dari sebelumnya. Jika sekarang, biarkan dia bertemu Jing Fei Hong lagi, dia akan memiliki lebih banyak jaminan untuk mengalahkannya. Namun, masih mustahil untuk menghancurkan dan membunuh Jing Fei Hong. Bagaimanapun, pedang penguburan belum dikembalikan ke tingkat raja. Setelah menyelesaikan kultifasinya, Ji Tian Xing berpikir dalam hati, sekarang saya telah pulih ke kondisi raja, saya juga harus mencari bahan pemurnian senjata tingkat raja, dan mencoba membuat pedang penguburan kembali ke tingkat raja. Kalau tidak, aku akan tetap menderita jika bertemu Dewa Tengah itu lagi, dan pedang penguburan akan selalu tertinggal. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke kamar rahasia. Dia berencana pergi ke Chow King Yu dan bertanya di mana dia bisa menemukan bahan pemurnian senjata tingkat raja. Bagaimanapun, Chow Xing Yu lebih baik akrab dengan daerah sekitar wilayah Haotian dan Tianbei. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, tetapi hanya empat hari telah berlalu di dunia luar. Ji Tian Xing melangkah ke kokpit kapal perang Senzu, dan melihat Chow Xing Yu itu sedang mengendalikan Senzu sambil menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Meskipun dia ingin menerbangkan kapal dewa, dia tidak bisa berlatih dalam pengasingan. Tapi dia tidak menganggur, tidak mau membuang waktu, dan masih menghangatkan fondasi Sinto melihat. Ji Tian Xing datang, dia segera bangkit untuk memberi hormat. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu terlalu sopan. Dia langsung berkata, Safir, saya akan mencari pemurnian tingkat raja. Bahan untuk membuat senjata ajaib tingkat raja. Anda familiar dengan lingkungan sekitar. Apakah Anda punya rekomendasi tempat rahasia atau area terlarang? Chow. King Yu memikirkannya sejenak, dan wajahnya bingung. Dia berkata, Nak, alat pemurnian raja dan bahan untuk alkimia selalu tersedia. Meskipun saya tahu beberapa tempat, ada material tingkat raja, tapi itu terjadi 10 ribu tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal semacam ini hanya dapat bergantung pada Tuhan dan keberuntungan. Mungkin sebentar lagi, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum akan ada materi tingkat raja di dunia. Jitiansing memiliki persiapan psikologis, yang tidak terduga. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, biarlah. 3340. Chow King Yu terus mengemudikan Sensu. Jitiansing meninggalkan taksi dan memasuki aula. Jika tidak terjadi apa-apa, dia berencana untuk kembali ke kamar rahasia, memasuki pagoda 9 hari 10 Jue, dan terus berlatih. Tetapi, begitu dia memasuki aula, dia melihat sosok ungu anggun berdiri di dekat jendela di sudut, memandangi lautan awan yang terbang di luar Sencuan. Lin Suelah yang sangat menawan dan bingung. Sejak dia membangkitkan darah Luo Cha dan mengubah penampilannya, temperamennya telah banyak berubah. Saat ini, dia lebih menyukai gaun berwarna merah darah dan ungu, dan nafasnya lebih eksotis. Tentu saja. Saat ini, dia dalam keadaan linglung, diam-diam memandang keluar jendela ke lautan awan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Batuk. Ji Tian Xing berpura-pura batuk dua kali. Dia pergi ke Lin Suedun bertanya, di musim yang bagus, jika kamu tidak pergi ke pintu tertutup untuk berlatih, apa yang akan kamu lakukan di sini? Lin Suedun terbangun dan menatap Ji Tian Xing. Dia segera mengendalikan pikirannya, ekspresinya kembali normal, dan suaranya tenang, saya bukan apa-apa. Hanya saja saya sudah berlatih lama sebelumnya, dan saya ingin bernapas. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saya kira Anda pasti baru saja membangkitkan darah Luo Cha sebelum Anda mencapai sembilan tingkat negara bagian Senjun. Sekalipun Anda ingin berlatih dalam pengasingan, Anda tidak memiliki keterampilan dan kekuatan supernatural yang tepat. Lin Suedun tertegun sejenak, menganggup dan berkata, itu benar. Patriark Luo Cha dan Imam besar belum mengajariku keterampilan apapun. Sayangnya, kami jauh dari Luo Cha dong, dan kami tidak bisa kembali meminta mereka berlatih bela diri. Senyuman. Ji Tian Xing bahkan lebih geli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda benar-benar ingin berlatih dalam pengasingan, mengapa Anda meminta keterampilan kepada mereka? Kau menginginkanku. Saya memiliki semua keterampilan terbaik dari kewarganegaraan Luo Cha. Setidaknya ada seribu jenis keterampilan sihir. Anda dapat memilihnya sesuka Anda. Cukup bagi Anda untuk berlatih selama ribuan tahun. Lin Sue mengerutkan kening dan terkekeh, oke, Anda, saya tahu Anda berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Namun, keterampilan dan kekuatan magis terbaik orang Luo Cha adalah harta dan rahasia paling berharga dari orang Luo Cha. Ada baiknya bagi Anda untuk mengetahui sesuatu. Bagaimana Anda bisa mengetahui semuanya? Anda tidak boleh terlalu mengada-ada, meskipun itu hanya untuk menyombongkan diri. Ji. Tian Xing mengangkat dagunya dan terkekeh, apa? Jangan percaya padaku, kan? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya dapat mengeluarkan keterampilan dan kekuatan sihir terbaik dari orang-orang Luo Cha, Anda akan berlatih dalam pengasingan dan berusaha untuk mempengaruhi alam ilahi. Sesegera mungkin hilangkan kekesalan sebelumnya, jangan dipikirkan lagi, bagaimana? Ini, Lin Suedun ragu-ragu dan berkata dengan ekspresi yang rumit, kamu tahu bahwa kamu harus kalah. Bagaimana jika kamu kalah? Petik 2. Hahaha, jika aku kalah, terserah kamu. Ji Tian Xing tertawa percaya diri, dan berkata dengan nada sinis, Namun, mana mungkin aku kalah? Melihat dia begitu percaya diri, Lin Suedun sedikit terguncang. Dia tiba-tiba memikirkan beberapa kemungkinan dan tidak bisa tidak bertanya, Sebelumnya, kamu bersembunyi di gua Luo Cha selama lebih dari 20 hari. Selama waktu itu, aku terbangun di genangan darah. Kalian berdua tidak akan menyelinap ke dalam rumah harta karun dari orang-orang Luo Cha dan mencuri naskah kekuatan sihir mereka. Ji Tian Xing mengerutkan bibirnya dan berkata, Potong! Saya tidak peduli dengan keterampilan dan kekuatan sihir orang-orang Luo Cha. Bagaimana saya bisa membuang-buang waktu untuk mencuri? Terlebih lagi, saya mengambil singkirkan keterampilan dan skrip rahasia itu sehingga Anda tidak perlu khawatir. Saya membantu orang-orang Luo Cha, sehingga keterampilan dan kekuatan magis mereka dapat diturunkan dan diteruskan di tangan Anda. Bagaimana perilaku berbuat baik seperti ini bisa terjadi? Tanpa meninggalkan nama bisa disebut mencuri. Lin Sui mau tidak mau memalingkan matanya yang putih dan mengerutkan mulutnya, lagi pula, bukankah itu mencuri? Seperti yang kuduga, sudah kuduga. Inisial bagi orang-orang Luo Cha bertemu denganmu dan menderita kerugian besar. Setelah terdiam, dia membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan tulus, Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu melakukannya demi aku, terima kasih. Saya telah menuliskan kebaikan Anda dan menggandakannya nanti. Sebelum dia selesai, Ji Tian Xing melambaikan tangannya untuk menyela. Dia mengeluarkan banyak batu giok dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Lin Sui. Hula, petik dua. Sebanyak lebih dari 2.100 keping batu giok, semuanya terbang ke depan Lin Sui, menumpuk bersama, mekar dengan cahaya yang indah. Slip batu giok ini baru dan lama, dan bahannya juga berbeda. Namun, dari fluktuasi nafas banyak slip batu giok, Lin Sui tahu bahwa itu bukan benda biasa. Dia mengambil beberapa potongan batu giok, menyusup ke dalamnya dengan kesadaran ilahi, dan mencarinya dengan sederhana. Segera, dia menunjukkan ekspresi terkejut yang kuat. Ini apakah mereka semua keterampilan tingkat raja dan seni sihir? Ada begitu banyak keterampilan tingkat raja dan rahasia orang Luo Cha. Tian Xing, sudahkah kamu mengosongkan rumah harta karun orang Luo Cha? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, di antara 2.100 jenis seni bela diri dan naskah sihir, setengahnya adalah yang teratas keterampilan tingkat raja dan setengahnya adalah keterampilan tingkat raja. Ini adalah kristalisasi dari upaya orang-orang kuat berkebangsaan Luo Cha di dinasti masa lalu, yang mencakup keterampilan unik selama puluhan ribu tahun. Anda tidak perlu berlatih semuanya di antaranya. Anda dapat memilih beberapa keterampilan yang cocok untuk Anda dan tingkat yang lebih tinggi untuk dilatih. Lin Sui penuh kegembiraan dan dengan cepat mengangguk, saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dengan begitu banyak keterampilan dan rahasia, mengapa saya tidak bisa menerobos alam ilahi? Sekarang, beberapa hari kemudian, orang-orang Luo Cha juga harus menemukan rumah harta karun dicuri. Apakah slip diok ini telah hilang? Saya tidak tahu, apa reaksi dan suasana hati sang patriark dan imam besar. Sesaat kemudian, Lin Sui mengumpulkan lebih dari 2.100 slip batu diok dan meninggalkannya untuk dipelajari nanti. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat, lalu bertanya, Sekarang kita berada di wilayah Kerajaan Awan. Jika kita terbang ke selatan selama 3 hari lagi, kita akan meninggalkan wilayah Yunyang. Jika saya ingat dengan benar, Wan Fazong ada di dalam wilayah Kekaisaran Awan. Lin Sui tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi rumit, bagaimana kamu tiba-tiba memikirkan hal ini. Ji Tian Xing memandangnya dan berkata, Meskipun perselingkuhan Luo Cha Dong telah berakhir, pengalaman hidup dan pengalaman ibu Mu Cha Yan Zi telah terungkap sepenuhnya. Namun kamu masih memiliki sedikit penyesalan di hatimu, masih ada duri yang terkubur. Karena itu, Anda merasa gelisah selama beberapa hari, dan Anda tidak bisa tenang dan berlatih. Oleh karena itu, Anda akan berdiri di dekat jendela sambil memandangi lautan awan dengan linglung, bukan? Kamu, Lin Sui menoleh dan menatapnya. Suasana hatinya menjadi lebih rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ji Tian Xing melanjutkan dengan berkata, Sebenarnya, kamu benar-benar ingin pergi ke Wan Fa Zong untuk menyelidiki kebenaran tahun itu dan mengembalikan reputasi ayahmu yang tidak bersalah. Ini urusan pribadimu. Anda tidak ingin menyusahkan Cao Qingyu dan saya untuk menunda waktu kita. Namun, dengan tanda tangan mobil di depan Anda, Anda tidak berani pergi tanpa pamit seperti dulu. Anda takut akan berada dalam bahaya seperti sebelumnya. Kami akan menyelamatkanmu lagi. Jadi Anda sudah lama berdiri di dekat jendela ini, dan Anda belum mengambil keputusan, bukan? Terima kasih telah menonton!